Informasi lainnya pengirsa, kesal, kerap, biaya niaya dan harta bendanya sering dijual. Seorang ibu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tega membunuh anak kandungnya sendiri. Pelaku sampai berjawab pembunuh bayaran untuk menghabisi jawa adanya. Sungguh tega seorang ibu berinisial DRH, warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ia hanya menunduk saat dibawa petugas setreskim Polres Indramayu. DRH diketahui menjadi otak pembunuhan yang menewaskan anak kandungnya, seorang pria 32 tahun bernama Carudin, dengan menyewa pembunuh bayaran. Tak hanya menangkap DRH, polisi juga menangkap 2 dari 5 pembunuh bayaran yang disewa pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Para pembunuh bayaran disewa pelaku dengan biaya puluhan juta rupiah. Pelaku mengaku membunuh anaknya sendiri karena kesal, mengetahui korban sering menjual harta benda milik pelaku dan juga sering menganiayanya. Korban dibunuh di kawasan hutan lindung Cikawung dengan cara dianiaya menggunakan senjata tajam serta batu. Berarti ibu korban awalnya memang meminta untuk anaknya ini diobati karena sering memukul, sering menganiayanya ibunya, sering mengancam dan juga sering menjual barang-barang milik orang tuanya ini. Dan pada saat itu, 3 bulan juga tidak selesai, akhirnya ibu korban ini tersangka meminta kepada W dan juga IG terhadap tersangka IG yang saat ini DPO untuk melakukan pembunuhan atau menghabisi nyawa anaknya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pisau dan batu yang digunakan untuk menggunakan korban, telepon menggam, sepeda motor, dan mobil milik korban, serta uang hasil kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman seumur hidup. Sementara itu, polisi masih mengejar 3 pembunuh bayaran yang disewa pelaku terkait tewasnya Carudin.